Masih terkait dengan satwa, tingkah panda raksasa dari dulu memang selalu mengundang perhatian, tapi yang satu ini benar-benar mengemaskan. Pasti mengemaskan banget ya, apalagi ini ada panda raksasa bernama Pupu, rajin memahirkan keahliannya bergaya bahkan pesena profesional, dengan tingkat kelenturan badan melebihi master yoga. Waduh, melebihi kita, ini bisa-bisa. Salah kita. Ada-ada saja tingkah hewan satu ini. Pupu si panda raksasa sepertinya sedang berlatih kemampuan menyimbangkan diri, tapi eits, malah terjatuh. Tidak menyerah begitu saja, Pupu yang baru saja dipindahkan ke kebun binatang Shenyang Forest di timur Laut Cina September lalu ini, asyik berguling-guling layaknya bola salju. Dalam waktu beberapa bulan saja, Pupu sudah menarik perhatian para pengunjung. Pasalnya bergaya seperti pesenam ulung, Pupu rajin memamerkan keahliannya memanjat dari dahan ke dahan, lalu istirahat di antara cabang pohon dengan santai. Gemas lihatnya, udah kayak master yoga aja. Eh, tapi memang benar. Menurut para ahli, seikor panda secara natural miliki kemampuan untuk memanjat pohon dan berpindah dengan cepat, karena badannya yang lentur. Dan di kebun binatang ini, Pupu yang paling istimewa. Dengan luas 11 ribu meter persegi, dilengkapi pendingin ruangan serta limpahan makanan, kebun binatang Shenyang Forest benar-benar jadi istana yang nyaman untuk pupu si pesenam.